Intro Dalam rekorda lingkungan hidup tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Tengah, fokus utama yang menjadi perhatian adalah peningkatan revalidasi ekonomi. Pemerintah pusat telah memerintahkan seluruh Indonesia untuk meningkatkan revalidasi ekonomi. Namun dalam proses tersebut penting untuk memperhatikan lingkungan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah Lingkungan Hidup tahun 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ballroom Aquarius Boutique Hotel Palangkaraya pada selasa lalu 30 Mei 2023. Pada saat melakukan eksploitasi sumber daya alam, penting bagi kita untuk tidak sembarangan dalam melakukannya. Dalam konteks ini, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Joni Harta, menekankan bahwa eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan lingkungan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan ekonomi harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Pemimpin yang menjadi putus kita saat ini adalah, sekarang Presiden akan melintahkan kepada seluruh Indonesia bahwa dalam melakukannya meningkatkan revalidasi ekonomi. Nah, dalam peningkatan revalidasi ekonomi tentunya kita tidak bisa sembarang dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam. Sehingga dalam rangka eksploitasi sumber daya alam itu tentunya harus memperhatikan lingkungan. Jadi, eksploitasi tidak bisa tanpa disertai dengan, apa namanya, sumber kira-kira sumber kira-kira alam. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan pemikiran dan rencana tindakan antara para pemangku kepentingan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks peningkatan revitalisasi ekonomi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga akan memperkuat kerjasama dengan sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, dalam rapat koordinasi ini juga dibahas upaya-upaya konkret untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam segala aspek kegiatan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini mencakup pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, penggunaan teknologi hijau, pemantauan lingkungan secara terus-menerus, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Rapat koordinasi ini diharapkan akan menghasilkan kesepakatan dan strategi yang jelas dalam melaksanakan revitalisasi ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dari Palangkaraya, Heri melaporkan. Terima kasih telah menonton!